Oke, Nick. Gimana, Nick? Tadi sempat di depan dipanggil sama Kai Gunawan. Jadi aku bangga banget bisa bergabung di acara Miss Mega Bintang ini. Dan tentunya saya sebagai Regional Director dari Miss Mega Bintang Sumatera Selatan. Jadi hari ini adalah press con-nya Miss Mega Bintang Indonesia. Dan Alhamdulillah tadi keren lancar. Bagus banget acaranya. Nick, dan lo menurunkan seseorang untuk mengikuti acara ini ya? Ya, benar. Kemarin beberapa bulan yang lalu kita mengadakan pemilihan. Ada pemilihan Miss Mega Bintang Sumatera Selatan. Jadi yang mewakili Sumatera Selatan itu ada tiga orang. Ada tiga queen yang akan bertanding di tingkat nasional. Dan lo menurunkan siapa namanya? Yang pertama ada Paldes Nova. Yang kedua ada Putri Elviana. Yang ketiga ada Catelea Putri. Jadi ada tiga. Dan itu untuk lomba sendiri diadakan di Indonesia atau di Bali nantinya? Oh, kalau yang di nasional nanti yang pertama mereka akan lombanya di Jogja dulu. Oke. Abis itu langsung pindah ke Jakarta. Oh, Jakarta. Finalnya akan ada di Jakarta. Untuk ini sendiri Kaigun tetap? Ya, kan acaranya Kaigun yang itu finalnya di Jakarta. Oh, finalnya tetap di Jakarta ya? Ya. Tapi tetap Kaigun yang memilih untuk pemenangnya sendiri ya? Ya, benar. Apa? Keinginan kamu nanti ketika menang nanti kamu pengen seperti apa nantinya? Of course tentunya yang pemenang nanti tentunya harus menjadi perwakilan Indonesia diajak internasional nanti dan bisa membawa nama harum Indonesia dan memberikan prestasi setingginya biar Indonesia bangga kan? Setidaknya lo menurunkan seseorang ini dengan keteria-keteria khusus ya dengan seseorang ini. Apa keteria khusus yang lo percaya dari seseorang ini akan lebih ke internasional? Oh, tentunya kita kan harus membekali mereka dengan ilmu-ilmu pelajaran latihan seperti public speaking, headwalk, pribadi dan segala macam. Itu kan kita udah setting, udah latihan dari awal untuk kajang nasional dan internasional nantinya. Oke, Makasih banyak Niko ya. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.